Intro Halo adik-adik, kita jumpa lagi Dalam pembelajaran kali ini kita akan masuk ke Pembelajaran 2 untuk kalian kelas 3, tema 1, subtema 3 Kali ini kita akan mengidentifikasi pertumbuhan kucing Kita ikuti bersama-sama Pertumbuhan kucing Hari ini Siti senang sekali Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya 1 anak kucing berwarna hitam 1 anak kucing lainnya berwarna melang Siti senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya Setiap hari Siti memberi makan, minum dan memandikan kucingnya secara teratur Kucing peliharaan Siti tumbuh besar Kucing Siti mengalami pertumbuhan Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya Ayo adik-adik apakah kalian juga di rumah punya hewan peliharaan? Nah adik-adik setelah kalian membaca-bacaan kalian harus dapat menjawab pertanyaan berikut ini Yang pertama mengapa Siti merasa senang? Ya karena kucing peliharaannya melahirkan Kedua bagaimana cara kucing berkembang biak? Ya kucing berkembang biak dengan cara melahirkan Pertanyaan berikutnya berapa banyak anak kucing milik Siti? Ya Siti memiliki 5 ekor anak kucing Kemudian pertanyaan keempat Ada berapa jenis warna anak kucing? Ya ada 3 warna yaitu putih, hitam dan belang Kemudian apakah kamu suka memelihara kucing? Ya saya suka memelihara kucing jika kalian suka Yang keenam apakah kamu memiliki hewan peliharaan di rumah? Ya punya Sekarang pertanyaan ketujuh Apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kucing? Ya di pembelajaran lalu Ibu sudah pernah sampaikan adik-adik Ya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kucing Antara lain gen atau keturunan dari induknya Kemudian makanan dan minuman Suhu udara Dan sinar matahari Kemudian pembelajaran berikutnya Kalian akan membuat laporan hasil diskusi Silahkan kalian perhatikan kembali Tentang teks bacaan Kucing Peliharaan Siti Ya anak kucing Siti memiliki warna yang berbeda dari induknya Karena apa adik-adik? Ya warna kucing Siti berwarna macam-macam Karena dipengaruhi oleh gen atau keturunan dari induknya Warna anak kucing dipengaruhi oleh warna induk jantan dan petina Jadi tidak hanya warna induk petina saja yang muncul Tapi campuran keduanya Nah sekarang saatnya kalian untuk menulis Kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan Kulit kucing ditumbuhi rambut Kucing bernafas dengan paru-paru Amati sekitar sekolah Adakah hewan yang memiliki kesamaan ciri-ciri dengan kucing? Silahkan kalian tuliskan adik-adik Ya contohnya adalah kambing Bisa juga kuda Atau sapi dan yang lainnya adik-adik Kita ke pembelajaran berikutnya Kuda memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing Kuda termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan Kulit kuda juga ditumbuhi rambut Anak kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi kuda dewasa Kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat Kemampuan kuda dalam berlari pun sangat baik Nah dapatkah kamu berlari dan melompat seperti kuda? Siapkan karet sebagai pengganti papan lompatan Beri tanda permulaan berlari dan melompat Pilihlah dua orang yang bertugas memegang karet Cobalah berlari dan melompat Tinggi karet dapat ditambah sampai batas yang dapat kamu lompati Adik-adik kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita Mengajak berlatih bersama untuk meningkat kemampuan adalah hal baik yang dapat kamu lakukan Mengajak berlatih bersama merupakan salah satu sikap saling menghargai kemampuan teman Jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai Maka kita akan dapat menjalin pertemanan dengan baik Tuhan sangat menyayangi anak yang suka menolong Tuhan juga sangat senang terhadap anak yang menghargai temannya Menyayangi dan menghargai teman termasuk melaksanakan perintah Tuhan Menyayangi dan menghargai teman juga termasuk pengamalan sila-sila Pancasila Taukah kamu menghargai dan menyayangi termasuk pengalaman sila-pancasila yang mana? Ya bagus sekali Menyayangi dan menghargai teman termasuk dalam pengamalan Pancasila sila kedua Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab Nah saatnya kita menjawab pertanyaan adik-adik Yang pertama kamu melihat temanmu mengalami kesulitan saat mengikuti permainan lompat tali Sikap yang akan kamu lakukan adalah Ya kita harus menghargai perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh teman kita Dan membantunya supaya ia dapat mengikuti permainan dengan baik Pertanyaan selanjutnya Kamu melihat salah satu temanmu mengejek teman lain yang mengalami kesulitan saat melompat Sikap yang akan kamu lakukan adalah Ya kita harus mengingatkan teman kita supaya tidak mengejek teman yang kesusahan Tetapi kita justru harus membantunya supaya teman kita dapat mengikuti permainan dengan baik Pertanyaan berikutnya Misalkan temanmu yang belum dapat mengikuti kegiatan dengan baik Bagaimana cara yang baik dalam menyampaikan saran kepadanya Ya kita harus memberikan semangat dan dukungan kepada teman kita Supaya ia tidak putus asa dan akan tetap berusaha sampai berhasil Oke adik-adik demikian pembelajaran kita hari ini Semoga bermanfaat dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!